dunia tak kelebar daun kelor berbahasa ini sering diungkapkan seseorang untuk mengatakan bahwa dunia ini luas kelor atau merunggai adalah jenis tumbuhan dari suku morinjiae daun kelor berbentuk bulat tenur dan berukuran kecil-kecil tersusun macemuk dalam satu tangkai bunganya berwarna putih berkuningan dan tudung pelepah bunganya berwarna hijau bunga ini keluar sepanjang tahun dengan aroma semerba dua kelor berbentuk segitiga memanjang dan disebut kelentang juga dapat disayur kelor memiliki banyak manfaat dalam menyembuhkan bubanyakan penyakit tercatat ada lebih dari 300 penyakit yang dapat disembuhkan dari kelor baik dari daunnya ataupun buahnya tidak hilang kelor menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan sebagai sayur dan berlaku obat-obatan organik kesehatan dunia atau WHO menghancurkan bayi dan kalita mengkonsumsi kelor untuk masa pertumbuhan mereka selain itu WHO juga menopatkan kelor sebagai pohon acahid telah melakukan studi dan menemukan bahwa kelor berjasa sebagai penambah kesehatan murah selama 40 tahun di negara-negara miskin di dunia National Institute of Health pada 21 Maret 2008 mengatakan bahwa pohon kelor telah digunakan sebagai obat oleh sebagai kelompok etnis asli untuk mencegah atau mengobati lebih dari 300 jenis penyakit disamping dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit pohon kelor juga dianggap pohon sakli hal ini yang menunjukkan mitos bahwa daun ini bisa mengalahkan kekuatan makhluk halus mengaruh mitos bahwa daun kelor bisa untuk mengalahkan makhluk halus setelah merasuk itu dalam kebenak masyarakat pusantara tidak terkecuali para Jawa yang biasa mendapat kekuatan dengan bantuan makhluk halus mereka ikut remakan mitos tersebut dan sangat berharap bahwa kefaktiannya akan hilang jika dianggapkan dengan daun kelor dengan keyakinan seperti itu sedikit saja mereka dan berkena sentuhan daun kelor maka secara psikologis kekuatannya akan runtuh duluan dan akhirnya memang bisiknya jika benar-benar ikut lemas dan angruk sekarang ini di zaman yang sebut maju masih banyak orang yang sulit melepaskan diri dari pelenggum mitos kesakian daun kelor orang percaya bahwa jika ada orang yang sakit parah namun tidak sudah meninggal maka orang tersebut itu dibuka memiliki kesakian tertentu yang harus segera dilepaskan dengan daun kelor sehingga akhirnya dapat meninggal dengan tenang mitos daun kelor juga dipercaya bisa menolak datangan mukhluk halus di zaman sebah teknologi ini kadang masih bisa ditemukan ada rumah di atas pintu itu utamanya ditaruh seikat daun kelor sebagai pengolak balas terlepas dari mitos daun kelor setidaknya melihat manfaat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang buat daun kelor memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk diperdagangkan setidaknya investor Spanyol dan Tiongkok berminat untuk membeli daun kelor dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur pihaknya akan membeli daun kelor bunga maupun biji kelor dari para petani di energi yang pantas menurut dia daun dan buah dari tanaman kelor ini bisa di ekspor ke Jerman Amerika dan ke Perancis demikianlah fakta dan mitos mistis soal daun kelor yang melokinlah semoga bermanfaat sampai jumpa kembali hai 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 hai